Hai semuanya, selamat datang kembali lagi. Selamat datang kembali di channel Pacific Front. Tidak terserah bahwa beberapa bulan lalu, dunia MLRS tersebut di dominas oleh hanya dua sistem. Yang pertama adalah Highmarsh Highmarsh yang melakukan yang sangat baik dengan kekuatan Ukraina. Dan K230 Nunchunmo, yang terlihat terakhir di belakang oleh Poland. Beberapa sistem MLRS tersebut dan tiada siapkan kemampuan mereka. Tetapi ada satu sistem MLRS lagi di dunia Tenggara, dengan kemampuan atau lebih baik daripada Highmarsh dan Nunchunmo dalam beberapa aspek. Apa yang saya berbicara tentang adalah Astros II MLRS yang dibuat oleh Avebras. Dalam video hari ini, mari kita berbicara tentang sistem ini sedikit. Kita akan berbicara tentang sejarah pembangunan, kemampuan, dan mengetahui apa aspek yang lebih jauh dari kompetitornya. Terima kasih. Ini adalah sistem roket kemampuan yang berbicara, adalah sistem roket kemampuan yang berbicara yang berbicara dan memanfaat oleh syarikat Avibras. Berdasarkan 6x6 sasih, ini memiliki sistem roket kemampuan yang berbicara yang berbicara dengan roket kemampuan yang berbicara, dari 70mm ke 450mm di diameter. Ia diperbicaraan pada tahun 80-an untuk pelanggan domestik dan pengguna ekspor, dan mencapai servis dengan pemerintah Brazil pada tahun 1983. Saya tidak dapat menemukan beberapa rekod. antara tahun 80-an dan tahun 2000. Tetapi pada Agustus 2011, Pemerintah Bahasa Brazile menerima kemampuan Rp 1.09 juta atau sekitar $210 juta untuk mengubah sistem ke konfigurasi Astros 2020, juga dikenali sebagai Astros II Mark VI. Pemerintah ini memiliki penggunaan 4x4 dan 6x6 Tatra Truk Sassi, berbanding dari Mercedes-Benz 1. dengan roket kemampuan GMLRS mereka, dan misil balistik M140 AT-ACMS. Mereka berharap dengan Mark VI yang baru, bersama dengan munisinya, akan membuat pelanggan menyimpan sistem tersebut, sedang menyebabkan sistem tersebut yang baru, untuk sistem roket artileri modul. Sistem roket kemampuan Rp 1.09 juta. Di bawah Astros 2020, Pemerintah Bahasa Brazile akan membeli 3 baterai dari Astros II Mark VI, dan memoderniskan pelanggan tersebut Mk III Launcher mereka ke Mk III M. Konfigurasi yang sama seperti Mk VI, tetapi dengan platform Mercedes-Benz tersebut. Pembelanjaan Mk VI memiliki 49 pelanggan total, memiliki pelanggan 18 pelanggan tersebut, pelanggan kemampuan amunisinya, 3 kontrol penyakit, 3 stasiun air, 3 kapasitas penyakit, dan 4 kapasitas penyakit. Pembelanjaan 2014, Pemerintah Astros II Mark VI diberikan kepada Pemerintah Bahasa Brazile. Pemerintah Astros II Mark III memiliki pelanggan 7 meter, kawasan 2.9 meter, kawasan 2.6 meter, dan kawasan 10 ton. Pembelanjaan dengan Mercedes-OM 422 8 cilinder diesel, dengan kecepatan maksimum 100 km per jam, dan kawasan operasional 500 km. Varian Mark III memiliki 3 kru, dan memiliki 50 pelanggan kawasan operasional. Astros II merupakan dengan C-130 Hercules. Vehicle launch Astros ini dapat membawa 2 port modular, dan dapat mencapai roket meletakkan dari beberapa kalibre dengan rangkaian warga. Dengan yang paling kecil adalah SS-090S, roket 70mm dengan rangkaian 4-10 km ke FETM-300, misil kursus 450mm dengan rangkaian 30-300 km. Meskipun bisa berbeda bagi satu lantai ke lain, baterai Astros tersebut memiliki 1 bahan komentar baterai, 1 bahan komentar radar, 6 bahan komentar roket universal, 6 bahan remunis, 1 bahan remunis, 1 bahan remunis, dan 1 bahan komentar mobil. Selain itu, ia juga akan menambahkan 1 bahan komentar komentar batal. Ia tidak menambah lama untuk Astros menjadi produk yang berhasil. Dan diperkenalkan oleh faktor bahwa jumlah produksi tersebut di ekspor, terutamanya ke Kederajaan Menteri. Irak membeli sekitar 66 Astros, sehingga juga memprodukannya di bawah licensi sebagai Sajjel 60. Ia tersebut diperlukan oleh pemerintah Irak pada warna Iran-Iraq antara 1980-1988, dan pada warna gulf pada 1991 menghadapi kawasan kualisian tersebut. Selama dekade ini, mereka juga menambahkan 66-140 Astros II ke Saudi Arabia, 6 ke Qatar, dan nombor yang tidak spesifikasi ke Bahrain dan Anggola. Dalam 2002, Malaysia menjadi penggunaan baru dari Astros II ketika mereka membeli 18 Astros launchers, tidak menambahkan bahan komentar. Kemudian 4 tahun kemudian, Malaysia mempunyai pemerintah untuk sistem sistem kedua kedua. 18 Astros II. 2 prokurement ini secara langsung atau tidak secara untuk Singapura membeli 18 Heimars dari AS. Kemudian pada tahun 2013, Indonesia memiliki kontrak $402 miliar untuk mendapatkan 36 Astros II Mk VI untuk menggunakan 2 batalian artileri untuk Komunan Strategi Komendoran atau Kostrad. Kemudian pada Juni 2020, Pertama Indonesia mendapatkan 27 Astros lagi dengan amunisinya. Setelah mempelajari spesifikasi generasinya, fungsinya, dan jumlah roket yang bisa dipakai, saya pikir kita bisa setuju bahwa Astros II dibandingkan dengan Heimars dan Chunmo. Namun, dalam beberapa aspek, sistem ini memiliki beberapa keuntungan terhadap dua yang lain. Berbanding dengan K-239 K-239, Astros II memiliki beberapa keuntungan terhadap keuntungan dan keuntungan logistik. Dengan keuntungan 31 ton, K-239 Chunmo terlalu besar untuk dipakai oleh C-130. Dan apabila satu sistem dipakai atau tidak, bisa menjadi faktor yang memiliki keuntungan untuk pesawat, untuk mengadap sistem seperti itu atau mencari sesuatu yang lain. Selain itu, platform 8x8 Chunmo akan selalu membutuhkan lebih banyak logistik dari platform 6x6 yang menggunakan oleh Astros. Logistik untuk mendukung 2x lebih ekstra di sebuah keuntungan K-239, contohnya, membutuhkan lebih banyak ruang dan personil saat mencapai level divisional. Ruang yang bisa dipakai untuk keuntungan, makanan, dan amunisi untuk divisional. Jika berbanding dengan Heimars, Astros II memiliki keuntungan dan keuntungan. Berbeda dari Astros dan Chunmo, Heimars hanya bisa mengambil 1 roket. Dan dari apa yang saya lihat, ini memiliki Heimars dengan keuntungan. Dengan memiliki maksimum 6 roket pada waktu yang setiap, Heimars hanya bisa mengambil roket yang lebih kurang, dan harus dipakai lebih cepat. Menurutkan lebih keuntungan daripada dua yang lain. Dan apa yang saya maksud dengan keuntungan adalah, setelah menunjukkan keuntungan terhadap Rusia, Sekarang Heimars dalam keuntungan tinggi. Dan banyak negara yang ingin menerima keuntungannya juga. Australia, Estonia, Latvia, Lithuania, dan Poland adalah beberapa dari mereka. Jauh, negara-negara AS untuk Ukraina, dan saya menurutkan bahwa Taiwan, akan terus mengembalikan keuntungan terhadapnya, terutama Heimars. Oleh itu, perusahaan negara AS harus memiliki keuntungan negara-negara mereka sebelum membuat order untuk negara lain. Perusahaan negara ini yang membuat Poland memilih Cunmo. Sebagai Indonesia, saya gembira bahwa TNI memilih Astros II Mark VI. Mengenai TNI-TNI-TNI-TNI sejak 2015, membawa keuntungan keuntungan yang penting untuk TNI-TNI. Pertamaian roketnya, membuatnya efektif dan efisien untuk negara-negara seperti kami. Apabila TNI ingin mengembalikan posisi musimu di area besar, atau mengembalikan satu target di lokasi lewat lewat, semuanya bisa dilakukan dengan sistem ini. TNI-TNI sekarang menggunakan RM-70 dan Vampire untuk sistem roket multi-launch mereka. Saya pikir akan bagus jika mereka mengoperasi Astros II juga. Tanpa menguntungkan kedua sistem, Astros memberikan lebih banyak kemampuan daripada Great and Vampire. Dan dengan mengoperasi sistem yang sama, bisa membantu meningkatkan keuntungan logistik logistik. Saya tertarik, apa yang berikutnya untuk Astros II? Saya tahu bahwa misil anti-sip untuk sistem ini sekarang sedang di pembangunan untuk pesawat Brazil. Dan tren munisinya juga. Ini akan bagus jika Astros II dapat mengambil profil semua misi ini di masa depan. K-239 Chunmo bukan sahaja perusahaan Korea Selatan yang membeli. Pada beberapa bulan lalu, mereka juga membeli ratusan K-9 Howitzer. Jika Anda tertarik tentang kemampuan dan kemampuan, Anda dapat belajar lebih banyak tentangnya di sini. Terima kasih telah menonton, semua. Sampai jumpa di sana!